Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi Resep bakpia kukus Jogja Nah ini edisi Hood R yang ke 76 Jadi saya buatnya Warna merah putih seperti ini Ini hasilnya Bener-bener lembut banget Dan juga enak banget ya teman-teman Nah untuk kalian yang penasaran Gimana cara buatnya Serta apa aja bahan-bahannya Simak terus video ini sampai selesai Siapkan wadah Kemudian masukkan 4 butir telur Kemudian tambahkan gula pasir Disini saya pakai 8 sendok makan Atau sekitar 100 gram Lalu tambahkan juga Setengah sendok teh SP Kemudian ini Dimixer menggunakan kecepatan Yang paling tinggi Sampai telurnya ini nanti Mengembang putih dan kental Nah kurang lebih Sampai seperti ini Ini sudah mengembang Kental Putih dan sudah meninggalkan jejak Seperti ini Langsung aja Ini Kita tambahkan 100 gram Tepung terigu protein sedang Kemudian tambahkan juga Sedikit vanili bubuk Setengah sendok teh Baking powder Kemudian ini diayak Agar tidak ada bahan yang bergerindil Lalu saya tambahkan juga 1 sendok makan Susu bubuk Atau setara Dengan 10 gram Kemudian ini diaduk-aduk Sampai semua bahannya Tercampur rata Nah ini mengaduknya Pelan-pelan aja Nggak usah Buru-buru Agar adonannya itu Tidak kempes Nah sampai seperti ini Sudah tidak ada lagi Tepung keringnya Sudah tercampur rata Lalu Yang terakhir Kita tambahkan Minyak goreng Saya pakai 5 sendok makan Kalian juga bisa ganti Menggunakan Margarin atau mentega Kemudian ini diaduk kembali Menggunakan teknik Aduk balik Seperti ini ya Dari bawah ke atas Nah ini diaduk-aduk Sampai minyaknya itu Tercampur ke dalam adonan Dan sudah tidak ada lagi Yang mengendap di bawah ya Nah seperti ini Ini adonannya sudah halus Dan ini sudah tercampur rata Sudah tidak ada lagi Minyak yang mengendap di bawah Kemudian ini mau saya bagi Menjadi dua Nah adonan yang separuh Ini saya mau beri Warna merah Ini saya tambahkan Pewarna merah secukupnya Nanti kalau kurang Ini bisa ditambah lagi ya Lalu aduk-aduk Sampai semua warnanya Tercampur merata Nah ini sepertinya Masih kurang merah Saya mau tambahkan lagi Ini saya tambahkan Beberapa tetes lagi Kemudian diaduk lagi ya Sampai warnanya itu Benar-benar Tercampur rata Nah ini kurang lebih Seperti ini jadinya Ini sudah cukup ya Nanti kalau kita kukus Ini jadi merah Oke sekarang Siapkan cetakan Oh iya Ini adonannya Saya taruh di plastik Segitiga Seperti ini Agar lebih mudah Saat kita masukkan Adonan ke dalam cetakan Nah seperti ini Jadi gak belepotan ya Ini kita masukkan Adonan yang berwarna merah dulu Dan ini kita masukkan Adonannya cukup setengah Dari cetakannya aja Jangan terlalu banyak Karena nanti Kita masih akan Beri isian Dan juga Lapisan yang berwarna putih Nah ini sudah selesai Sekarang siap kita kukus Disini panci kukusannya Sudah saya panaskan sebelumnya ya Kemudian Masukkan adonan Bapia kukusnya Lalu tutup kembali Dan masak Kurang lebih 3-5 menit Ini setelah Kurang lebih 5 menit Sekarang kita Tambahkan Selai Di bagian tengahnya Saya pakai Selai stroberi Dan nanti Sisa adonan Yang selanjutnya Mau saya kasih Isian coklat Kita semprotkan aja Di bagian tengah Seperti ini Usahakan Jangan ke pinggir ya Agar nanti Selainnya Nggak bocor Kemudian Setelah itu Kita tuangkan lagi Adonan yang Berwarna putih Sampai Cetakannya penuh Oke ini kita Masak kembali Kurang lebih Selama 15-20 menit Dan ini Setelah Kurang lebih 20 menit Kita tes Tusuk Nah ini Bapia kukusnya Sudah mateng Bisa kita Angkat Ini dia Hasilnya Bapia kukus Slice Strawberry Sekarang Saya mau Keluarkan dulu Dari Cetakannya Cukup Ditekan-tekan Bagian pinggir Kemudian Dibalik Seperti ini Ini mudah Sekali ya Sama sekali Nggak lengket Keluarkan Semua Bapia kukusnya Dari cetakan Jadinya Cantik banget ya Teman-teman Merah putih Dan ini Mulus banget Dan ini Dia Sisa Adonan Yang Saya Sudah Masukkan Kedalam Cetakan Juga Dan ini Di bagian Tengahnya Saya Kasih Coklat Batang Seperti Ini Caranya Sama Seperti Yang Tadi Hanya Saja Ini Isiannya Saya Kasih Coklat Setelah Ini Kita Kukus Selama Kurang Lebih 15 Sampai 20 Menit Dan Hasilnya Seperti Ini Mengembang Sempurna Ya Oke Ini Sudah Mateng Nah Ini Kita Keluarkan Juga Dari Cetakannya Tuh Hasilnya Juga Bagus Banget Ya Teman-teman Ini Warnanya Benar-benar Cantik Banget Dan Hasilnya Mulus Seperti Ini Oke Agar Lebih Cantik Lagi Ini Mau Saya Beri Topping Keju Di Beberapa Papia Kukus Agar Tidak Terlalu Polos Ini Di bagian Atasnya Saya Kasih Buttercream Kalau Kalian Gak Dapat Buttercream Pakai Slice Strawberry Kemudian Ditaburi Keju Juga Gak Apa Nah Seperti Ini Tambahkan Keju Parut Di Bagian Atasnya Ini Menambah Papia Kukus Lebih Cantik Ya Dan Ini Dia Papia Kukus Jogja Merah Putih Sudah Jadi Ini Hasilnya Benar Cantik Kemudian Ini Kelihatan Lembut Mendul Menul Ini Mirip Banget Kayak Papia Yang Kita Beli Di Jogja Ya Teman Teman Hasilnya Sangat Lembut Banget Ketika Saya Pegang Tadi Udah Berasa Banget Ya Dan Ini Cantik Banget Apalagi Dalam Rangkah Hot RI Kita Bikin Papia Kukus Versi Merah Putih Seperti Ini Ini Cantik Banget Oke Sekarang Kita Cobain Dulu Ya Papia Kukus Jogja Merah Putih Nah Dari Dekat Seperti Ini Kelihatan Ya Ini Mulus Banget Dan Ketika Saya Belah Ini Yang Strawberry Teman Bener Bener Ini Berasa Lembut Banget Tuh Kelihatan Ya Ini Bener Bener Lembut Banget Menul Menul Bismillahir Romanir Rohim Ini Enak Banget Papia Kukusnya Bener Bener Lembut Manis Pas Gak Serti Tenggorokan Pokoknya Ini Gak Cukup Kalau Cuman Makan Satu Ya Teman Teman Sekarang Saya Mau Cobain Yang Coklat Isiannya Saya Belah Papia Kukusnya Dan Ini Coklatnya Lumer Wow Ini Bener Bener Lembut Banget Menul Menul Isian Coklatnya Juga Banyak Lumer Hmm Ini Enak Banget Ya Perpaduan Antara Lembutnya Papia Kukus Dengan Isian Coklatnya Ini Pas Banget Mantep Ya Teman Teman Buat Kalian Yang Kangen Dengan Jogjak Jakarta Seperti Saya Yang Belum Bisa Pulang Ke Jogja Dan Kangen Dengan Papia Kukus Bisa Bikin Sendiri Di Rumah Oke Sekian Video Terbaru Dari Kami Jangan Lupa Di Subscribe Like Share Dan Tekan Tombol Lonceng Ya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Terima Kasih Assalamualaikum , M